Halo guys, Assalamualaikum, balik lagi di channel IQ Saham Oke guys, jadi hari ini hari Selasa, tanggal 30 April 2024 IHSG hari ini naik 1,10% Close di 7.234 guys ya Hari ini asing tercatat net buy 728 miliar Dan kita akan analisa guys ya beberapa saham di sektor perbankan dan juga sektor finance Nah langsung saja untuk saham pertama, kita akan analisa saham BBRI guys ya Untuk BBRI hari ini kenaikan 3,56% Close di 4.940 per lembar sahamnya Nah siapa nih kemarin yang sudah akumulasi saham BBRI di harga 4.680 Boleh tulis di kolom komentar guys ya Jadi kita melihat hari ini ternyata ada small accumulation dari top 1 Tapi rata-ratanya hari ini cukup netral guys ya Meskipun BBRI hari ini naik ya cukup tinggi 3,56% Tapi ternyata akumulasi distribusinya ini cukup netral Beberapa investor asing terpantau sudah mulai masuk ya akumulasi saham BBRI Seperti JP Morgan dan juga ZP ya guys ya Atau Maybank Securitas dan juga ada RX di sini Jadi beberapa investor asing juga masih ada yang distribusi Seperti Y, U, K, Z, Y, PL, G, K, K, T, P, X, A dan lain-lain Jadi untuk BBRI Kongrets buat teman-teman yang kemarin sudah averaging down ya Di harga 4.680 Semoga nantinya ya investasi teman-teman bisa terus bertumbuh Ketika harga saham BBRI nya naik Teman-teman sudah melakukan averaging down Dan averagenya juga pastinya sudah turun ya seperti itu Jadi kita lihat ya untuk perkembangan saham BBRI Ini masih ada kemungkinan kenaikan guys ya di saham BBRI Kalaupun ya tidak naik ya ini kemungkinan akan cukup sideways Teman-teman bisa kembali membeli saham BBRI di bawah level 4.800 Jika memungkinkan adanya koreksi Karena kita melihat ya BBRI ini masih di area oversold nya Jadi kemungkinan untuk naik lagi ini lebih besar Dibandingkan potensi untuk penurunannya seperti itu Jadi ya buat teman-teman yang kemarin sudah memanfaatkan level terendahnya di 4.680 Berarti sudah membeli ya sebuah saham bagus di harga murah Seperti itu ya sesuai dengan prinsip kita Belilah saham bagus di harga murah Belilah saham yang rutin bagi dividen itu di harga murah Bukan di harga pucuk ya guys ya Jadi kalau misalnya teman-teman kemarin beli BBRI di harga pucuk ya 6.400, 6.000 sekian ya atau 5.900 Itu jadikan sebagai pembelajaran untuk ke depannya Ya agar teman-teman tidak terbiasa membeli sebuah saham itu ketika orang lain FOMO gitu ya Jadi hati-hati untuk membeli sebuah saham di harga atas Kita lanjut ke saham BBNI guys BBNI di hari Selasa ini ada koreksi ya 0,48% Sesuai dengan prediksi kita kemarin ya BBNI ini masih akan cukup sideways Kita melihat ya hari ini sempat naik ke area high di 5.350 ya Open di 5.325 Jadi sebenarnya sempat naik ya sedikit Tapi turun ya close di 5.250 per lembar saham Dengan koreksi 0,48% hari ini ternyata di BBNI masih ada big accumulation guys ya Tapi memang belum menyentuh area overbought Jadi kemungkinan BBNI juga bisa lanjut naik lagi Teman-teman bisa watch ya sampai di range 5.700an seperti itu Jadi untuk BBNI hari ini ada big akumulasi guys Dari YULG, BBAG, tapi beberapa investor asing ini masih ada distribusi Tapi overall ya memang ada big akumulasi dari YU 183.500 lot guys ya akumulasinya Jadi overall BBNI masih punya potensi untuk kenaikan Tapi hati-hati kalau misalkan sudah menyentuh area overbought ya Kemungkinan akan ada koreksi dan bisa saja menjadi area higher low Nah teman-teman bisa beli kembali sampai BBNI Dia di harga saat ini 5.250 Atau nanti tunggu di area higher low-nya Misalkan naik ke 5.500 Turun kembali higher low di 5.400 Gitu guys ya bisa saja terjadi seperti itu Kita lanjut ke saham bank mandiri guys Untuk BMRI hari ini ada kenaikan Sorry koreksi ya Koreksi 0,36% close di 6.900 per lembar saham Volume transaksi hari ini cukup tinggi Dan bank mandiri ini masih belum overbought juga Jadi masih ada potensi kenaikan Dan hari ini pun ada big akumulasi guys Dari AK, RX, YU, MG, dan lain-lain ya Dan beberapa investor asing terpantau masih ada distribusi Tapi overall akumulasi AK dan juga RX ini cukup besar ya 523.000 lot dari AK Dan 224.600 lot dari RX ya Jadi overall terpantau ada big akumulasi di saham bank mandiri ya Dan kita lihat bank mandiri juga sempat turun ke 6.300 ya Di tanggal 16 April 2024 Tapi memang dari sisi volume Memang ini bank mandiri sudah mulai diakumulasi kembali gitu guys Jadi potensi kenaikannya ini juga cukup tinggi ya Dibandingkan saham-saham perbankan lain Sedangkan untuk BBCA masih close di area yang sama Jadi cukup sideways untuk hari ini Jadi kita tidak pantau dulu ya untuk saham BBCA-nya Kita untuk BK perbankan hanya bahas bank BRI Yang masih punya potensi kenaikan yang cukup tinggi Lalu ada bank BNI juga terpantau sideways hari ini Tapi cukup bagus karena ada big akumulasi Begitupun juga dengan bank mandiri Kita akan coba cek ya bank second liner Yaitu bank Danamon Untuk bank Danamon ada kenaikan 2,24% Setelah kemarin sempat melemah guys ya Di beberapa hari terakhir Sejak tanggal 25 April 26 sampai 29 April Jadi untuk bank Danamon hari ini close di 2740 ya Naik 2,24% Dan masih ada potensi kenaikan di saham bank Danamon Meskipun hari ini terpantau ada big distribution guys ya Dari NI, GRBK, ODKK dan juga LS Tapi beberapa investor asing sudah terpantau masuk juga nih Di saham bank Danamon Jadi distribusi yang cukup besar ya Dari NI atau BNI sekuritas 3.400 lot guys Jadi hari ini bank Danamon Didistribusi guys ya Oleh BNI sekuritas Tapi ada beberapa saham juga yang diakumulasi oleh BNI sekuritas Seperti Mapabris dan lain-lain Nah kita pun akan bahas ya Saham-saham perbankan lainnya di video kali ini Tapi Yang mengingat Bank Danamon masih di area oversold Ini sebenarnya area yang cukup bagus ya Untuk kita melakukan pembelian Setelah dividen ya Mungkin teman-teman bisa mencari teknika ribbon juga Di beberapa saham sektor perbankan Kemarin yang sudah beli di 2.600, 2.700 Nah ini sudah mulai menghijau untuk Bank Danamon Semoga saja besok ada akumulasi yang cukup bagus guys ya Sehingga Bank Danamon bisa naik tinggi lagi Oke guys mungkin cukup ya untuk BDMN Kemungkinan naiknya ini sebenarnya masih cukup tinggi Karena masih berada dekat dengan area oversold Kita lanjut ke saham BNGA guys Untuk Bank CIMB Niaga ya guys ya Di 2 hari terakhir Senin dan juga hari Selasa ini Mulai ribbon lagi ya Hari ini naik 3.80% Close di 1.910 per lembar saham Untuk BNGA terpantau ada normal accumulation Dari KZNI, AK, CC Beberapa investor asing juga masuk Beberapa investor retail juga masuk Tapi ada investor asing lainnya yang masih distribusi Ya guys ya Jadi akumulasinya cukup netral nih Yang cukup besar akumulasi dari KZNI dan juga AK guys ya Itu di atas 10.000 lot Lalu untuk BNGA ya Karena masih berada dekat dengan area oversold Jadi teman-teman bisa trend following ya Di saham BNGA Dengan masuk di level 1.900an Dan coba untuk take profit ya Kalau misalkan memang untuk swing atau jangka pendek Teman-teman boleh pantau di area 2.100an sampai 2.200an Jika tidak kuat naik lagi Teman-teman bisa mempertimbangkan untuk take profit terlebih dahulu Kita akan coba lanjut guys ya Analisa saham perbankan lain seperti BRIS BRIS hari ini ada kenaikan 5,18% Setelah laba bersihnya mengalami kenaikan Sebesar 17% secara year on yearnya Jadi laba BRIS ini naik ya 17% year on year Dan hari ini naik 5,18% Close di 2.640 per lembar saham BRIS juga ini masih terpantau sideways Di area atas ya Sebenarnya masih berada di area oversold Dan BRIS masih punya potensi juga Untuk lanjut naik lagi Apalagi akan ada investor yang masuk ya Membeli saham BRIS dan berinvestasi di BRIS Itu adalah investor dari timur tengah Jadi kita akan coba lihat saja Perkembangan saham BRIS Teman-teman yang masih hold saham BRIS ya Di harga bawah Masih boleh untuk hold saham ini Karena potensi untuk naiknya itu masih terbuka lebar Jadi Tapi tetap saya himbaw guys ya Buat teman-teman yang mungkin baru mau masuk ya di atas Saya himbaw ya hati-hati gitu ya Karena saham BRIS bisa kapan saja terkoreksi Dan juga terdistribusi Seperti itu Jadi tetap ya berlaku Adanya sell on news Kalau misalkan teman-teman FOMO Beli saham BRIS di area atas Nah ini khusus ya Untuk teman-teman yang masih pegang di harga bawah Ya ini masih bisa untuk di hold Siapa tahu naik lagi ke 2.900 Bahkan tembus ke 3.000 Teman-teman bisa coba take profit nanti ya Kalau misalkan harga sahamnya sudah naik tinggi Jadi untuk BRIS ya hari ini kenaikannya cukup bagus Karena laporan keuangannya juga oke guys ya Nanti akan saya kolektif Untuk kenaikan laba-laba dari saham-saham sektor perbankan Nanti akan saya share juga linknya ke teman-teman ya Di kolom deskripsi Nah jadi hari ini ada normal accumulation Di saham BRIS dari CCNI dan beberapa investor asing Seperti RX, AK, CPD, RFS dan lain-lain guys Jadi untuk BRIS ini masih ada potensi kenaikan Tapi tetap hati-hati guys ya jangan sampai FOMO Teman-teman beli di area pucuk Karena saham BRIS ini kan sudah naik sangat tinggi guys ya Dari 1.450 ya sampai 2.640-an Kita lanjut ke saham BTPS Untuk BTPS ya saham perbankan yang cukup downtrend Dan dari sisi fundamental Memang kurang menarik guys ya Karena fundamentalnya tidak jauh lebih baik Daripada saham bank second liner lainnya Tapi untuk mencari teknika rebound Sekali lagi untuk mencari teknika rebound Keuntungan dari capital gain Itu masih sangat oke Itu guys ya Tapi teman-teman juga harus punya exit strategi Jangan sampai ketika harga sahamnya turun Dan tidak bisa naik Tidak punya potensi naik Maka teman-teman nyangkut di saham BTPS ini Jadi area terendah di 1.020 guys ya Turun ya mengikuti saham-saham perbankan lain Tapi ketika naik ya saham BTPS ini Di 2 hari terakhir sudah naik 19% Nah inilah yang saya katakan Ya teman-teman masih bisa mencari keuntungan Di saham BTPS ini dari teknika rebound Hanya saja teman-teman tetap harus memperhatikan Ya area stop loss dan juga area take profitnya Jangan sampai telat ya untuk cut loss Dan juga telat untuk take profit Ini khusus ya untuk teman-teman trader Nah jadi hari ini BTPS terpantau ada big akumulasi ya Dan juga naik 8% Close di 1.215 Dan kita cek ternyata Investor retail ini mulai jualan gitu guys ya Ada beberapa investor retail yang jualan ya Yang take profit Seperti stock fit sekuritas Ajib sekuritas Ini bagus sebenarnya ya Indopremier juga ada distribusi ya Ada penjualan hari ini Nah ini bagus ya teman-teman Yang mencari teknika rebound Dengan potensi kenaikan 19% Ini sudah cuan ya guys ya Sudah cuan di atas 10% Jadi untuk BTPS ya Kita cek ternyata investor asing malah masuk guys Di BTPS ya Seperti ZP, BK, AK, Lalu TPKK dan lain-lain Jadi overall kita cek ya BTPS ini Sebenarnya menarik ya dari sisi akumulasi Karena hari ini dengan kenaikan 8% Ternyata ada big akumulasi Dan BTPS juga belum ada overbought ya guys ya Atau jenuh jual Sorry jenuh beli ya Belum ada jenuh beli Jadi potensi untuk kenaikannya masih cukup menarik nih Ya berpotensi naik sampai di level 1400an Kita akan langsung bahas saham selanjutnya yaitu NISP Untuk NISP ada kenaikan 2,36% Close di 1300 per lembar saham Ya NISP kita cek ya hari ini Tadi saya cek sih ada kenaikan guys NISP laba bersihnya naik ya 13,3% Ya jadi hari ini naik 2,36% Untuk saham NISP Ternyata ada big distribution guys Meskipun naik 2,36% Tapi terpantau ada big distribution ya Terutama dari beberapa investor asing Ada BB, CCL, GDRT, PBK dan lain-lain Sedangkan beberapa investor retail Masih akumulasi saham NISP Seperti XL ya Lalu PD juga ini investor retail guys Jadi NISP sebenarnya menarik ya Dari sisi growth ini masih terus bertumbuh Tapi memang ya hari ini ada big distribution Tapi semoga besok berubah ya Menjadi big accumulation Karena memang NISP juga masih berada di area oversold Jadi potensi untuk naiknya jauh lebih besar Dibandingkan potensi penurunan Oke guys untuk NISP berpotensi naik sampai 1400 Ya all time high di 1445 Semoga saja berbalik akumulasi Dan bisa tembus all time high kembali Kita lanjut bahas saham BBTN Ya hari ini cukup banyak guys ya saham yang kita bahas Jadi kita agak sedikit percepat BBTN hari ini naik 0,76% Close distribusi 320 Dan BBTN juga masih berada di area oversold Tapi hari ini terpantau masih ada big distribution Dari KZX, AAO, AK, YU dan lain-lain guys ya Beberapa investor retail juga terpantau ada jualan Tapi ya beberapa investor asing ada masuk guys Seperti DRBK dan juga ZP hari ini akumulasi di saham BBTN Nah jadi ya kalau misalkan besok BBTN naik Ini kemungkinan akan berubah menjadi akumulasi Jadi teman-teman coba pantau ya Saham-saham perbankan meskipun bukan bank besar ya Meskipun hanya bank second liner Tapi teman-teman bisa cuan juga dari capital gain Jadi kita cari cuan tidak hanya dari dividen ya Kecuali memang untuk investasi jangka panjang ya Dividen investing tentu saja Kita mempertimbangkan dari sisi dividennya Tapi selama kita dikasih diskon ya Di saham-saham bagus Ya maka ya gak ada salahnya Kita coba untuk cari capital gain juga Jadi untuk selanjutnya kita bahas BFIN ya BFI Finance Indonesia hari ini ada kenaikan 3,45% Setelah harga sahamnya sempat turun lumayan cukup dalam ya Dari level 1.300an ya 1.340 sampai di bawah level 1.000 Ya tepatnya di sekitar 970an Ini turun 27,50% Dan potensi kenaikan ya Sudah mulai terlihat lagi BFI Finance ini akan rebound Hari ini naik 3,45% Close di 1.050 Ada big akumulasi guys ya Dari CC, ZPY, PKZ dan lain-lain Beberapa investor asing terpantau masuk Tapi yang paling besar akumulasinya adalah CC 74.800 lot Sedangkan LG hanya distribusi 38.000 lot saja Jadi overall BFIN masih punya potensi juga ya Kenaikan yang cukup bagus Kita akan coba rangkum ya ke teman-teman Saham-saham yang masih dekat dengan area oversold Dan punya potensi kenaikan Yang pertama BFIN ya Lalu BBTN juga ya Ini masih sangat layak untuk di watch NISP Lalu BTPS juga sama guys ya Karena kita cek Ternyata investor asing masuk ya di BTPS Lalu ada BRIS ya BRIS hati-hati Buat teman-teman yang baru masuk Tapi untuk yang sudah pegang di harga murah Masih bisa untuk di hold Kita lanjut BNGA BNGA terpantau juga ya Masih dekat dengan area oversold Jadi berpotensi akan naik lagi Bank Danomon juga sama guys ya Meskipun mungkin ya Akan ada sedikit fluktuasi Dan cukup sideways Kita cek bank mandiri Yang mendekati area oversold Apakah bank mandiri akan sideways Atau akan naik lagi Kita akan coba pantau besok Tapi beberapa saham big cap perbankan Memang rata-rata ada big akumulasi Sedangkan bank BRI Juga masih dekat dengan area oversold ya guys ya Dan hari ini top 1 ada small accumulation Dan rata-rata cukup netra Itu adalah kesimpulan ya guys ya Dari pembahasan kita pada video kali ini Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman Dan jika ada pertanyaan Boleh tulis kolom komentar Thank you for watching See you on the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh